Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan lanjutan materi yang telah dijelaskan pada video sebelumnya Yang saat ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita untuk bisa meng-entry data atribut Sehingga nanti dalam setiap bentuk lahan memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan bentuk lahan itu Genesisnya dan hubungannya dengan mitologi Untuk kembali ke file yang telah kita simpan maka kita cukup memilih google drive di sebelah kanan atas Ya inilah file digitasi sebelumnya pada video sebelumnya yang otomatis telah tersimpan Kita klik saja Kita sudah masuk ke google earth dan sedang menunggu proses Untuk kembali ke identifikasi bentuk lahan yang telah kita buat pada video sebelumnya Nah jadi langsung menuju kepada Wilayah yang telah kita identifikasi Jadi ada 3 disini ya ada apa namanya ada 4 maaf ada 4 ada Mender ada Gunung Sadeng ya Perbukitan Kars di Jember Selatan Kemudian disini ada bentuk lahan vulkanik ya Dan Gunung Arkopuro disini Kemudian juga kita bisa mengedit ya Misalnya untuk memperlengkap atau mempermudah Dalam melihat sebaran dari informasi bentuk lahan Disini sudah bersedia informasi-informasi yang Berkaitan dengan bentuk lahan yang telah kita edit Yang telah kita buat Dan kita bisa edit ini Gunung Sadeng misalnya Nah kita langsung saja untuk mempermudah Bentuk lahan kars ya Seperti ini Ini langsung tersimpan Kemudian Nah ini sudah tersimpan Perbukitan Kars di Jember Selatan Kemudian disini Bentuk lahan vulkanik Untuk mempermudah Memperjelas informasi Kita tinggal tambahkan saja Jadi ada dua hal ya Disini kita bisa melihat sebetulnya Ini Gunung Arkopuro Ini luasnya Ini Apa namanya Lokasinya Kita edit saja Kita simpan Oke Nah selanjutnya kita akan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Bagaimana litologi Yang berada pada setiap bentuk lahan itu Jadi Kita akan mengkonfirmasi ke peta geologi Kemudian menginput informasi yang ada pada peta geologi Kedalam data spasial yang sudah kita Sedia Yang sudah kita digitasi disini Kita akan mulai dari sini Perbukitan Kars di Jember Selatan Kita cukup untuk menuju atau melihat Pada peta geologi yang sudah kita siapkan Pada perbukitan Kars di Jember Selatan ini Kalau kita lihat pada peta geologi Letaknya ada pada Yang sebelah sini Nah Maka kita bisa melihat disini bahwa Warna yang ada pada formasi batuam ini adalah Warna Ungu ya Warna Ungu atau Biru ya Ya warna biru Kalau kita melihat Jadi Kita tinggal melihat Ya disini TMP Merupakan simbol dari Apa namanya Formasi batuan yang memang Menjadi batuan Induk Atau batuan dasar Pada wilayah tersebut TMP TMP Kemudian TMP Dengan Garis kontur yang cukup Berapa Ketinggian elevasi Dia ada Di sekitar 400 Meter Di atas permukaan laut Kita cukup Melihat Pada legenda Ya TMP Ini merupakan formasi bugger Dengan litologinya adalah Batu gamping terumpu Ya Bersisipan Breksi Dan Tufan Jadi Batu gamping terumpu Bersisipan Breksi Batu gamping Dan Batu gamping Tufan Jadi Ini merupakan Contoh Litologi Yang dimiliki oleh Pegunungan Perbukitan Kars di Jember Selatan Yang mana Masih ada Pengaruh dari Produk-produk Gunung Api Pada Masa Tersier Memang ini sesuai dengan Teori bahwa memang Wilayah Jawa bagian Selatan Merupakan Old Andesit Vulcanic Jadi memang Banyak Ditemukan Batuan Vulcanic Dengan usia tua Jadi kita tinggal Menyalin Informasi ini Kedalam Google Pub ini Lokasi Di sini Kita tambahkan Bisa Di sini Jadi Kita Keterangannya Di sini Batu gamping Apa tadi Ya Di situ Persisipan Flexi Dan Tufan Selesai Sudah tersimpan Artinya Kalau kita Ingin Mengecek Informasinya Pada Wilayah ini Kita klik Nah Ini sudah Terlihat Di sini Informasi Yang berkaitan Dengan Itulogi Pada Bentuk Lahan Tersebut Selanjutnya Kita akan Menambahkan Pada Gunung Sadeng Ini Kita Cek Pada Peta Geologi Nah Ini Gunung Sadeng Ini Dengan T O M M Dan T M B Jadi Ada Dua Warna Yang Menjadi Batuan Induk Disitu TMP Dan TUMM Kalau kita Melihat Pada Formasi Batuannya Masuk Pada Formasi Mandalika Dan Juga Formasi Puger Batu Gamping Perselingan Dengan Tufan Ya Kemudian Di bawahnya Terlatih TUMM Ini Lava Undesit Ya Feksi Gunung Api Dan Ya Tufir Juga Merupakan Apa Namanya Produk Dari Material Produk Dari Gunung Api Vulkanik Ya Pada Untuk Lahan Vulkanik Ya Batu Gamping Perselingan Dengan Batu Paswer Tufan Jadi Kita Ditambahkan Saja Disini Informasinya Tufan 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 Tuf dan batu kambing pasiran informasinya sudah kita simpan dengan otomatis dan ini kita bisa melihat mengecek bahwa informasi itu sudah tersimpan disini jadi fungsinya supaya ketika kita mendapatkan link dari identifikasi bentuk lahan pada google art ini kita sudah tinggal klik pada lokasi-lokasi yang telah kita edit telah kita tentukan kemudian ada informasi yang yang lengkap tidak hanya dengan nama bentuk lahan nya tapi juga berkaitan dengan apa litologi nya nah ini sudah oke nah ini sudah ya sudah tersimpan dengan baik disini ya kemudian di meander ini kita juga akan melihat formasi batuan atau batuan induk yang ada yang ada disini ini kita akan melihat apa yang ada disini nah di sebelah ini ada sungai ya kali berdatung dengan TMP dan ya dengan formasi batuan berwarna kuning ini ya QVAT QVAT dan juga QA kita cek di peta sebelahnya ini QA itu QVAT kalau kita melihat pada agenda keketerangan maka nah itu merupakan Tuf ya atau produk dari gunung api ya Tuf lava ya QVAT dan juga QA atau kerikil atau alufium Tuf ya Terima kasih.